So guys, semuanya lagi di channel gue, Fernie Cover, saya Yahoo So guys, ini adalah hari buka gue banget, kenapa? Karena gue baru aja kehilangan satu ikan, eh dua ikan ya guys ya Dua ikan, ya ikan kesayangan gue yang udah gue rawat cukup lama Itu apa sih ikannya bang? Ikannya itu adalah ikan RTC dan gue rame padang Ikan RTC kan udah gue rawat dari kecil nih Nah yang gue rame padang baru ya guys ya Jadi yang lebih gue sedihin banget tuh ikan RTC Karena gue tau banget ya guys ya Oh iya disini juga ada ikan baru aja mati Jadi pas selesai gue mandi gue baru aja nemu ikan gue mati guys Yaitu ikan Oscar Jadi gue bingung di akuarium disini kenapa sih ikannya pada bertahap mati Dan itu matinya bukan dalam kondisi badan yang mulus ya guys ya Ini udah dalam kondisi badan yang hancur Gue gak tau berantem sama siapa Tapi pas sebelum ada ikan lohan ya guys ya Sebelum ada ikan lohan itu bertahap matinya guys Pas bertahap mati akhirnya gue gabungin ikan lohan biar akuariumnya lumayan rame lagi Tapi pas besoknya berlanjut lagi matinya guys yaitu ikan Oscar guys Gue gak tau karena kenapa matinya gue juga curiga sama ikan yang lain Mungkin ada ikan yang galak guys ya Jadi kalian bisa tau nih Kenapa sih yang galak sih guys Dikau aku ada disini Karena sesudah gue merasa akuarium yang ini Ikan itu bertahap pada mati Dan matinya itu gak dalam kondisi mulus ya guys ya Itu pada kondisi rusak badannya Kayak ikan Kayak ikan apa tuh Toman itu Toman hancur Ikan Toman atau ikan Oscar Oscar yang gede mati juga guys itu Dalam kondisi paling parah Malah hancurnya yang paling parah Karena kenapa Bukannya hancur gitu Parah banget ikan yang Oscar yang gede Udah gue rap cukup rame ya guys ya Jadi gue agak curiga nih Ikan manis yang galak ya guys ya Pas semalaman itu udah gue rekam nih Gue udah rekam gitu Gue mau lihat siapa sih yang paling galak ya Kan bukan malam tadi ya guys Malam kemarin aja udah gue cek Siapa sih yang galak ya Gue rekam Nah Itu gak ada gitu Gak ada yang galak Di biasa biasa aja guys ya Tapi paginya Itu pada mati guys Matinya itu Bertahap Jadi pertama itu ikan Aduh pertama kali itu ikan Tarkon Eh Tarkon udah lama sih Ikan apa ya Ikan Toman mungkin ikan Toman tuh hancur badannya Atau dua Oscar Jadi bertahap gitu guys matinya guys ya Atau yang belut juga Tapi yang belut gue tau Kenapa matinya itu Karena kesedot filter guys Kalo yang ini ya Kalo yang sidat ya guys ya Tapi yang lainnya gue gak tau Karena pas mati itu dalam kondisi hancur Kalo mulus mungkin karena sakit ya Ini dalam keadaan hancur Jadi gue gak tau ini Karena apa penyebabnya apa ya guys ya Jadi gue mau sedikit dulu nih Karena apa ya guys ya Oke Kita lanjut ke ikan yang ini guys Ini kenapa sih ikannya mati ya guys ya Pasti pada pertanyaan nih ke gue nih Sebelum ada yang komen Gue kasih tau sekarang Jadi ikannya mati itu gue juga gak tau ya guys Karena kenapa Karena Satu hari sebelum gue LDKS Jadi kan gue ada LDKS ya guys ya Karena gue siswa baru Jadi gue wajib banget ikut LDKS Nah sebelum gue Ikut ke LDKS Ini akuarium Pada gue cuci dulu nih semuanya Makanya ini akuariumnya agak jernih ya guys ya Tapi belakangnya masih agak kotar Karena itu gue nyuci nya agak agak cepat ya guys ya Tapi apapal ini yang penting bersih ya guys Yang penting mulus ya guys ya Bening ya guys ya Jadi itu pas sebelum gue LDKS Gue nyuci dulu akuariumnya nih Ini akuariumnya kayak ikan Akuarium ini Yang gitu Yang ini Yang ini gue gue cuci semuanya Nah Pas udah gue cuci 2 jam kemudian 3 jam 4 2 jam ya Itu gue Pasti makan ya guys ya Kasih makan Nah sebelumnya sih padang mau ya guys ya Ikannya cuci makannya Kan gue jadi gue kasih Bagai dua ya guys ya Ikan gede sampe ikan kecil Yang kecil untuk akuarium sini 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 yang gede untuk ini Jadi gue kasih makanan Gue kasih makanan Dia masih mau makan ya guys ya Si guru padang juga masih makan Semua masih mau makan ya guys ya Jadi gue tinggalin nih Besoknya gue tinggalin Kan udah mau makan Besoknya gue tinggalin Untuk Eh bukan besoknya sih Siangnya ya Jadi gue tuh nguras itu Kalau gak salah Jumat Pagi Eh enggak Kamis Sore Kamis sore itu gue kuras Kamis sore itu jam Kisaran Jam 3an Nanti jam 5 gue kasih makan Lalu pas besoknya Hari Jumat itu Hari Jumat Gue berangkat DKS jam 1 Nah Pas sebelum berangkat itu Ikannya masih dalam keadaan Sehat-sehat aja Tapi ya ikannya Udah diem ya guys ya Diem mulu Di pojokan sini dia diem mulu Itu Posisi Gendut ya guys ya Itu kan karena baru makan Posisi gendut ya guys ya Akhirnya gue tinggalin nih Tinggalin oleh DKS Nah ternyata gue tuh DKS itu dua hari Satu malam Jadi Pas malamnya Paginya baru balik ya guys ya Paginya gue balik Pas paginya balik nih Jam 10 Jam 9an Nah si ikan Eh Isi ikan Aquarium Ikan ETC Sama si gurang padang kotor banget guys Kayak gini nih kotornya Gue gak tau kenapa ya guys ya bisa kotor gitu Akhirnya gue selidiki Gue selidiki Ternyata Ada bangkai ikan guys Banyak bangkai ikan Itu kayaknya Ikan Ikan Muntahan Ikan ETC Jadi Muntahan itu Ikan itu warna ikan busuk ya guys ya Warna ikan busuk Itu Di sebelah sini nih Ini ada yang selesai Bangkai nya Kayak gini nih bangkai nya Jadi kayak si ikan ETC sama gurang padang itu kayak muntah Gue gak tau kenapa Mungkin emang Ikan ETC emang Sifatnya gak mas stress mungkin ya Jadi dia suka muntah ya Karena kan ikan ETC bisa muntahin lagi ya guys ya Semua ikan lele Kalau gak salah semua ikan kefi itu bisa muntahin lagi ya guys ya Jadi Mas gue balik ke LDKS Ini akal udah dalam kondisi seperti ini Ya ikan kotor parah Ya kotor parah Mas gue liat Banyak bangkai ikan nih Ini juga masih ada sisi yang hidup ya guys ya Tapi yang paling banyak itu bangkai ikan kayak gini nih Banyak yang busuk itu Ada yang udah pecah-pecahan Mungkin itu udah dimuntahan ikan ETC ya guys ya Itu udah parah banget Jadi akhirnya kotor ya guys ya Mungkin gara-gara Jadi dia muntah Dalam kondisi aja jernih Atau berubah jadi kotor ya guys ya Kotor Atau bau amis Bukan bau amis ya Jadi bau busuk Keluang ke Atau ikannya tambah stress Akhirnya mati ya guys ya Apalagi akaliumnya berubah warna jadi seperti ini ya guys Mungkin itu karena Faktornya itu karena itu ya guys ya Oh iya ini by the way nih Ada meja baru nih Gue beli 200 ya guys ya Ini bisa berubah nih Jadi bisa gue isi sama ikan lain ya guys ya Nah jadi nih Kita balik lagi ya Jadi ini ikannya Bukan dalam kondisi sakit ya guys ya Ini kayaknya Muntah Muntah tuh Airnya kotor Biar stress Airnya mati gitu Gitu bisa Sama ikan ini Sebenernya disini ada ikan Bawa Tapi dalam bilayah ikan bawa leh Sebelum ketergian Dukupin jain Jadi sisa setinggal dua nih Jadi yang matiin dia berdua Ada ikan bilayah padang mahal ya guys ya Gak mahal sih Oke Mendingan kita Bersihin aja ya guys ya Daripada Ngomong lama-lama Ikannya kasian ya guys ya Oh ini Ikannya itu Ngegelembung loh guys ya Ikannya kasiannya Ngegelembung badannya Bisa diliat Tuh Gelembung gitu guys Liat kan Itu gue gak tau kenapa ya guys ya Mungkin Karena dia mati ya tuh Mulutnya pengusaha air Gue gak tau kenapa Ini udah ada kondisi gitu guys Pas mati ya guys ya Oke Langsung kita Ini aja ya guys ya Langsung kita Bersihin aja ya guys ya Ini juga Karena ada ikan naskar yang mati Jadi gue gak tau ini ikan naskar yang mati Kenapa Ini pas sebelumnya itu bertahap gitu guys ya Oke langsung kita cuci aja ya guys ya Oke Kita time live aja ya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton! 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 ngomongnya ikan pengokbat singgung ya isinya karena gua gua bingung dia kalau udah bingung sih gimana ya eh sesekali gua ngomongnya jadi gimana terus ke dululah deh jadi kaliopart gua mau leopart HP runo gua mau tukar sama Oscar dan pengokbat karena kenapa karena gua mau kan maunya sekarang mau pindah ke ikan Oscar dan ikan pekokbas jadi ikan-ikan yang disini di sini nggak bakal gua tuker ya pengen disitu doang tuh kayak ikan bawal atau leopart atau peruno tuh gua mau tuker ya guys ya dengan ikan pekokbas dan ikan Oscar guys Oke sekarang gua mau WA abangin dulu semoga mau ya guys ya Oke ini gua diemin dulu nyampe era netral ya guys ya Oke guys sorry ini kalau udah agak lama nih muka gua nyampe hitam banget berminyak buat jelas ya gua abis dua kali ke toko ikan nah hampir empat kali ya karena dua kali itu gua cuma nanya tuh yang keduanya itu baru gue beli guys Oke ini aja gua baru beli ikan ya guys ya jumlahnya ada lima ikan gila banyak buat ya dan ini untuk di sini guys siapa lagi eh apa sih ikannya siapa lagi kalau bukan ikan pekokbas dan ikan oscar guys kita lihat aja dari pertama dulu guys di sini gua mau beli ikan ini guys oscar albino jumlahnya ada tiga guys tadi ya gua lagi nanya ke abangnya yang sana ada pekokbas yang batik atau tiger atau abangnya nggak ada ya udah gue beli yang oscar ini oscar itan albino tiger ya nggak ngasal ya jadi soalnya cowoknya kayak tadi ya oke guys di sini juga gua membeli eh tikok bas orinoco orinoco pura ini dia orinoco pura lihat guys dia udah bisa kres jadi ntar gua coba-coba masukin ya guys ya ini gua bukan nuker ya guys ini gua bukan tuker tambah tapi ini gua beli guys harganya 65 kalau ini sampai 15 kalau itu 65 guys dan ntar sore gua mau tukar apa sih namanya leopard gua dengan orinoco pura kayaknya orinoco pura oke di sini juga ada eh pekok bas mono tapi tadi agak sakit jadi berubahnya hitam bang kenapa sih bang rinnya kadang sakit eh bukan oke gue tadi mau mau gue lupa aja jadi kalian jangan heran kalau gue beli ikan kadang yang warnanya agak gelap atau lemas atau sakit karena gua kalau ke toko ikan tuh emang rencananya beli yang sakit guys kenapa karena gua ngetega guys di toko ikan ikannya sakit atau nggak kerawatnya biasanya ada toko ikan yang dirawat ada yang nggak nah gua ngerinya itu nggak dirawat guys jadi mending gua yang beli dan gua rawat di rumah jadi kalian jangan heran kalau gua beli ikan yang kadang sakit kadang lemas atau gelap ya gelap atau gimana pucat ya guys ya jadi kalian jangan heran karena gua itu belinya tuh yang sakit jadi ntar gua sembuhin kayaknya setiap gua dulu ternyata gua hampir mau mati ya di toko abang-abang toko ikan paling udah hancur tuh karena berantem akhirnya gua beli dan alhamdulillah kelihatannya jadi galak dan sehat ya jadi kalian jangan heran gitu oke ini langsung gua masukin aja ya guys ya dan yang pick up one disini sama itunya gua pindahin ke sini ya guys ya oke ini gua ceburin dulu ya guys ya oke guys ini udah 10 menit yang kita ceburin yang sakit dulu guys karena udah kasihan disana lemas ya udah lemas dan saatnya gua rawat agar cepat sembuh guys dan jadi gua salah ngomong ya maksudnya sembuh itu Allah guys gue ngerawat ya oke kita langsung buka aja ya guys ya oke menjadikannya kita langsung seburin pampang guys oke udah masuk guys jadi langsung ambil pojokan karena dia udah ngomong sakit ya guys ya sudah ikan ya oke yang kedua si kok gua shingu eh shingu orinoko orinoko pura ya kata abangnya jadi kalau luar salah jangan selesai jangan selesai tapi benar sih gua udah di Google nih warinoko ya guys ya warinoko biasa tapi tapi kata abangnya pura loh ada juga sih ya biasanya tuh gua masukin aja deh oke oke udah masuk ya sedia kita masukin yang ini bertiga nih naik pojokan kita masukin ini gua nggak masukin sama airnya karena airnya dalam kondisi total guys eh dua yang terakhir yang paling rinca nih bukan yang paling rinca guys tidak oke sudah masuk jadi ikannya semoga cepat bukan cepat semoga senang dengan alam baru ya guys ya dan yang semoga cepet sembuh guys Oke kita pindahin ya di sana guys Oke momen aja ya tahu deh deh lincah sekali ini sudah masuk yang terakhir kikoposnya mana kikoposnya Oke disana guys oke ini dia oke ini dia guys kita gabungin semua dan kikoposnya yang paling gede tuh yang lama-lama yang lagi sakit warnanya jadi hitung gitu dan yang mana yang lama-lama kalau ini oscarnya nih oscar Tiger Tiger Oh yang batiknya mana oh ini dia yang batiknya hampir lupa guys gua lupa kalau gua tuh punya yang batik ya hai 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 minta sekali ya guys Oke udah masuk yang batik Oke kita lihat dari jarak dekat guys Oke guys ini dia ikannya ini golak dulu ya guys ya biar enak dilihat guys oke kelihatan ini dia ikan-ikannya ini ada tiga oscar albino Tiger ya guys ya albino Tiger atau bukan batik ya tapi gua nggak tahu ini albino disini ada Tiger ini Tiger ini Tiger itu Tiger dan ini batik guys dan sini juga ada pikok basmono ada yang itu siapa Orinoko 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 dan yang ini eh monokulus tapi kondisi sakit lagi sakit semoga aja disini bisa gua rawat dan aira sembuh ya bisa semoga pendekannya dia tentu berdua tuh semoga nggak berantem ya guys ya kalau berantem tak bisa gitu salah satu tak bisa wuiz wuiz ini aja kurang temen nih terus moga aja cepet-cepet baik ya guys ya oke sih segitu aja bisa jangan lupa di like comment subscribe dan share temen-temen kalian biar temen-temen kalian tahu video-video menari tentang kampredator guys Oke guys bye-bye Assalamualaikum abone ol